Al-Fatihah Alhamdulillah Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Kita ucapkan istighfar Seperti biasa, tiga kali Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu al-hayyul Wa aduhu ilai Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu al-hayyul Wa aduhu ilai Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illahu al-hayyul Wa aduhu ilai Alhamdulillah Apa kabar anda? Semuanya yang di rumah Sehat? Alhamdulillah Sebenarnya kita selalu sehat Karena kasih sayang Alhamdulillah Setelah kita ucapkan istighfar tadi Semoga semua kita belajar hari ini Mudah kita terima Mudah kita paham Dan jadi amal buat kita semua hari ini Oke, anak-anak semuanya Siap belajar hari ini? Tentu siap ya Hari ini Ustazah akan sampaikan Pelajaran tentang Viki Pelajaran Viki Yaitu tentang Tentang apa? Simak videonya Agar tahu ya Oke Mula-mula nih Ustazah ada cerita Apa anak-anak di rumah? Ceritanya Ceritanya Melalui hadis Dari Ibnu Abbas R.A. Jadi Ibnu Abbas R.A. Berkata Ibnu Abbas R.A. Berkata Bahwa Pada suatu hari Rasulullah Bersama para sahabatnya Melewati sebuah Pemakaman Sampai ke sana Rasulullah Mengambil Pelopak kurna Rasulullah Membagi dua Membelah Dua bagian Satu bagian Masih-masih Satu bagian Rasulullah Tanjapkan Pada kuburan Tersebut Setelah ditanjapkan Rasul Perasabat ini Bertanya Pada Rasulullah Pada Rasulullah Kenapa Rasulullah Tanjapkan Pelopak kurna Ini Apa maksudnya Rasulullah Menjelaskan Bahwa Pembuni Di dalam kubur ini Sedang Disiksa Sama Allah Disiksa Bukan karena Mereka Buat dosa besar Tetapi Siksaan Yang mereka Rasakan Sekarang ini Siksaan Karena mereka Tidak Mensucikan dirinya Dari Kencingnya Tidak Mensucikan diri Dari Kencingnya Masya Allah Sayang Dengan kita Tidak Mensucikan Dengan Yang Berserah Yang lain Yang kita Buat Jadi Kita Mesti tahu Bagaimana Cara Mensucikan Kencing kita Bagaimana Cara kita Mensucikan Lajis kita Biar kita Tidak tergolong Kepada Keadaan Penghuni Kubur Yang Alami Dari Bagaimana Caranya Jadi Hari ini Ustazah Menampaikan Matri Ketan Cara Mensucikan Lajis Cara Mensucikan Lajis Oke Cara Sebelumnya Ustazah Menampaikan Tahu Tujuannya Kita Belajar Hari ini Yang pertama Setelah Belajar Nanti Setelah Menonton Video ini Ananda Dapat Mengetahui Bagaimana Cara Menucikan Najis Kemudian Yang Keduanya Ananda Bisa Memperhatikan Najis Dan Ikut Peduli Terhadap Najis Serta Bisa Menyucikan Najis Tersebut Secara Mandiri Oke Baiklah Hari ini Kita Akan Melihat Cara Mensucikan Najis Cara Menucikan Najis Yang pertama Yang hari itu Sudah kita Belajari Bahwa Najis Yang pertama Yaitu Najis Yang Ringan Najis Yang ringan Jadi Hari ini Kita Akan Praktik Najis Yang ringan Suruh Kita Praktik Ustazah Kembali Mengingatkan Ananda Bahwa Dari mana Kita Tahu Bagaimana Cara Menucikannya Ini Dari Aisyah Rasulullah Pernah Melihat Ada Beberapa Orang Pada Masa Rasulullah Membawakan Bayinya Kehadapan Rasulullah Pada Saat Itu Ada Beberapa Orang Di Sana Membawa Bayinya Kepada Di Hadapan Rasulullah Pada Saat Itu Rasulullah Menggendongnya Terus Rasulullah Menggendongnya Dan Mendoakan Keberkahan Buat Bayi Tersebut Kemudian Rasulullah Mentahnikkan Bayi Tersebut Rasulullah Meletakkan Bayi Tersebut Di Pangkuannya Di Pangkuannya Rasulullah Tarukan Di Pangkuannya Sampai Baju Rasulullah Terkenal Kencingnya Anak Laki-laki Nah Dengan Kencingan Anak Laki-laki Rasulullah Setelah Diserahkan Setelah Didoakan Dan Ditahnikkan Bayi Rasulullah Mengembalikan Bayi Kepada Orang Tuanya Terus Terlihat Najis Kencing Bayi Laki-laki Ini Sudah Kena Rasulullah Maka Rasulullah Meminta Air Meminta Air Dan Memercikkan Ke bajunya Memercikkan Ke baju Rasulullah Setelah Baju Rasulullah Terkena Najis Najis Kencing Rasulullah Mengambilkan Air Dan Memercikkan Pada Bagian Yang terkena Saja Mengambil Air Masukkan Tangan Kedalam Air Terus Memercikkan Air Memercikkan Air Kepada Tempat Yang terkena Najis Tadi Dengan Dengan Memercikkan Seperti Itu Sudah Menjadi Suci Baju Rasulullah Jadi Kita ambil Pelajaran Berarti Cara Menucikan Kencingnya Anak Laki-laki Yang Usianya Belum Sampai Dua Tahun Yang Belum Memakan Apa-apa Yang Masih Minum Air Susunya Air Susu Itu Cara Menucikannya Tidak Kayak Kita Buka Baju Cuma Kita Ambil Air Dengan Tangan Tangan Ini Kita Percikan Air Kepada Tempat Yang Terkena Najis Maka Sudah Suci Oke Sudah Paham Caranya Semoga Anda Boleh Nanti Menjabokan Di rumah Selanjutnya Kita Mau Lihat Cara Mensucikan Najis Mutawasita Najis Siapa Mutawasita Itu Najis Yang Sedang Najis Yang Sedang Nah Najis Yang Sedang Ini Kita Praktekkan Hari Ini Sebelumnya Ustazah Punya Cerita Kenapa Kita Dari Menar Lihat Cara Mensucikan Najis Mutawasita Untuk Mensucikan Najis Mutawasita Kita Boleh Ambil Pelajaran Dari Hadis Yang Diruatkan Oleh Anas Bin Malik Razia Allah Anas Ini Mengatakan Bahwa Pernah Pada Masjid Rasulullah Datang Rasulullah Dan Sahabat-sahabatnya Lagi Berada Di Masjid Terus Datang Orang Badui Orang Badui Ini Orang Yang Perangainya Belum Baik Perangainya Belum Baik Belum Sorry Lagi Tidak Ada Akhlak Jadi Orang Badui Ini Datang Ke Masjid Dia Kumpulan Kencing Dalam Masjid Pada Saat Buda Orang Badui Ini BPC Kencing Di Masjid Para Sahabat Melihat Terus Sahabat Ini Mau Mengusirkan Mau Mengusir Saat Mau Diusir Sama Para Sahabat Sahabat Jadi Jadi Waktu Rasulullah Lihat Rasulullah Mengatakan Biarkan Saja Jangan Usir Sama Rasulullah Setelah Itu Biarkan Dia Selesai Buang Hajat Setelah Dia Selesai Buang Rasulullah Meminta Kepada Para Sahabat Untuk Mengambilkan Air Mengambilkan Air Dan Menyiram Oke Berarti Kita Anggap Pelajaran Dari Kisah Ini Cara Mesujikannya Najis Mutawa Siktah Ini Dengan Cara Menyirankannya Mari Kita Lihat Bagaimana Cara Mesujikannya Coba Anda Perhatikan Di Lantai Kita Ini Ada Najis Ada Najis Untuk Menyucikan Najis Ini Ini Ada Najis Ini Najis Yang Termasuk Najis Apakah Ini Kalau Anda Lihat Ini Termasuk Kepada Najis Mutawa Sita Najis Yang Sedang Jadi Pada Saat Kita Lihat Najis Ini Cara Membersihkannya Yang Pertama Sekali Kita Tandain Dulu Kita Garis Dulu Kita Lingkarin Dia Supaya Najis Ini Tidak Menyebar Nanti Ketika Saat Kita Menyucikannya Jadi Kita Lingkarin Dulu Nanti Sebatas Mana Yang Kita Bersihkan Supaya Tidak Menyebar Ketempat Lain Nah Disini Dissebelah Ini Ada Kotoran Juga Dalam Bentuk Cairan Ini Kita Kasih Kelingkarin Supaya Mudah Dalam Kita Menyucikan Nanti Setelah Kita Tandain Kita Ambil Tisu Kita Angkat Najis Ini Dengan Tisu Kita Angkat Nah Setelah Kita Angkat Kita Masukkan Dia Kedalam Tung Sampah Anak Yang Perhatikan Masih Tersisakan Masih Di Lantai Masih Kalau Masih Ada Kita Ambilkan Lagi Ambil Lagi Karena Ini Najis Mutawasita Masih Ada Kalau Masih Ada Kita Ambil Lagi Sampai Tidak Ada Lagi Bentunya Tidak Ada Lagi Warnanya Tidak Ada Lagi Rasanya Atau Baunya Kira Kira Ini Terlihat Ini Bersih Sudah Bersih Dari Najis Sudah Bersih Nah Najis Yang Kita Angkat Ini Dibilang Dengan Najis Ainun Najasa Ainun Najasa Yang Pernah Kita Pelajari Bahwa Najis Yang Bisa Kita Lihat Bisa Kita Lihat Bentunya Bisa Kita Lihat Warnanya Bisa Kita Lihat Rasanya Dan Bisa Kita Cium Aromanya Setelah Itu Kita Akan Bersihkan Yang Najis Yang Disubahnya Lagi Kita Ambil Pisu Kita Lap Ini Kita Lap Cairannya Sampai Kering Sampai Kering Jadi Ini Ustaz Agak Susah Mengangkat Karena Cairannya Terlalu Banyak Maka Ustaz Akan Mengambil Berapa Tisu Lagi Supaya Waktu Ustaz Angkat Air Najis Ini Tidak Jatuh Kepada Tempat Lain Tidak Jatuh Kepada Tempat Lain Masih Nampak Cairannya Agak Banyak Maka Kita Ambil Kali Biar Bersamaan Nanti Waktu Kita Angkat Kita Angkat Bersamaan Jadi Agak Terasa Tidak Jatuh Lagi Cairannya Kita Angkat Kita Buang Kedalam Pong Sampak Nah Terlihat Udah Bahwa Ananda Nampak Bahwa Dua Tempat Najis Dua Tempat Yang Ada Najis Sudah Bersih Nah Bersih Ini Ini Menandakan Bahwa Ailun Najasanya Sudah Selesai Sudah Bersih Bukan Suci Sudah Bersih Sudah Terangkat Sudah Kita Buang Najisnya Najis Yang Termasuk Kepada Najis Ailun Najasa Najis Yang Bisa Kita Lihat Dengan Mata Kita Sudah Terangkat Nah Berarti Di saat Sudah Terangkat Ini Maka Kedua Tempat Ini Menang Tegur Wat Tempat Ini Mendapat Hukum Sebagai Najis Hukmiah Belum Bersih Karena Belum Kita Sucikan Maka Dia Masih Kita Menanggung Hukum Hukmiah Belum Suci Cuma Baru Bersih Itu Karena Belum Bersih Itu Namanya Hukum Hukmiah Hukmiah Dia Najis Hukmiah Jadi Bagaimana Cara Kita Mencucikan Biar Bersih Dan Suci Caranya Kita Juga Boleh Menggunakan Sabun Jadi Kita Ambil Tisu Kita Pakai Sabun Di Ujung Tisunya Terus Bawa Tisunya Kita Bosok Bada Najis Tadi Yang Pasti Najis Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Biar Arumanya Sabun Dini Boleh Juga Kita Pakai Kepada Ini Kita Ratakan Tentunya Ini Tidak Ada Lagi Najis Tapi Kita Harus Masukkan Secara Yang Bukmiah Nah Untuk Menyukikan Lagi Dengan Masih Bukmiah Kita Mengalirkan Air Mengalirkan Air Pada Tempat Yang Terkenal Nabi Caranya Tentu Di Tangan Tangan Badi Ada Tangan Najis Karena Sama Mengambil Tadi Jadi Ustazah Akan Bersama Bersamaan Meletakkan Tangan Pada Tempat Yang Ada Najis Kalian Menginginkan Tangan Terus Kita Ratakan Ini Kita Ratakan Di Tempat Najis Tadi Ratakan Masih Ada Sisa Ratakan Setelah Rasakan Ratakan Ini Itu Bertanda Bahwa Nanti Tempat Ini Sudah Suci Sudah Suci Nah Ada Sisa Disini Sedikit Lagi Satu Lagi Tempat Seperti Itu Juga Kita Mengalirkan Sedikit Air Terus Kita Gosok Air Ini Semerata Sampai Benar Kepada Bagian Yang Ada Nanti Padi Sudah Teresai Kita Ratakan Air Ini Termasuk Kepada Air Yang Muspagmal Air Yang Suci Tetapi Tidak Boleh Kita Pakai Untuk Menyucikan Lagi Air Jadi Sekarang Ada Air Disini Kita Tinggal Kita Lak Boleh Pakai Tisu Boleh Kita Pakai Dengan Air Lak Atau Gesek Kaki Yang Bersih Caranya Kita Bawa Ketempat Najis Ini Kita Gosok Sampai Disuti Yang Apa Skidolnya Juga Boleh Terangkat Ini Namanya Sudah Sudah Suci Tinggal Kita Supaya Siapa Saja Nanti Yang Lewat Disini Tidak Jatuh Tidak Licit Sekarang Dengan Sudah Ini Nah Anda Perhatikan Bahwa Handuk Ini Sudah Terkena Najis Ini Masih Tetap Boleh Kita Pakai Untuk Lak Kaki Karena Najis Karena Disini Cuma Najis Yang Sudah Terangkat Lagi Tetap Anduk Ini Tetap Suci Boleh Kita Pakai Untuk Lak Kaki Selanjutnya Boleh Kita Disini Karena Disini Air Sini Sudah Mustagmal Air Ini Menjadi Air Mustagmal Tidak Bisa Kita Pakai Untuk Kita Bersuci Lagi Tetapi Kalau Pada Saat Ini Sudah Boleh Kita Sulat Ini Sudah Bersih Sudah Suci Alhamdulillah Setelah Kita Praktekan Tadi Jalan Sucikannya Jadi Kita Jadi Tahu Bahwa Kenapa Najis Dikatakan Najis Itu Najis Yang Ringan Seperti Waktu Sangat Bayi Tadi Pipis Terkena Baju Karena Karena Mengapa Dikatakan Ringan Karena Cara Menucikannya Ringan Tinggal Percikan Saja Dan Bagaimana Yang Dikatakan Dikatakan Najis Yang Sedang Karena Cara Menucikannya Tidak Terlalu Sulit Sedang Oke Ananda Setelah Belajar Hari Ini Semoga Bermanfaat Bu Ananda Bisa Praktek Di Rumah Jadi Ananda Semua Untuk Ananda Yang Di Rumah Sudah Siapkan Tugas Ananda Nanti Ananda Videokan Bagaimana Cara Videokan Cara Menucikan Najis Mutawasita Sebagaimana Yang Sudah Bustazah Pak Bukan Selanjutnya Setelah Dibuat Videonya Bukan Ke Bustazah Alhamdulillah Setelah Selesai Ini Kita Bajar Bustazah Menyebutkan Bahwa Kencing Yang Kita Anggap Kencing Yang Kita Anggap Sepili Buat Kita Buat Saat Kita Cew Sepili Itu Menjadi Dosa Menjadi Siksaan Buat Kita Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Jadi Kita Harus Pandai Menucikan Najis Bu Ananda Di Rumah Cara Menucikan Najis Di Lantai Udah Lihat Tadi Caranya Bagaimana Dan Cara Menucikan Najis Tawasita Bagaimana Udah Lihat Tadi Jadi Untuk Ananda Di Rumah Untuk Cara Mencucikan Pipisnya Kencingnya Itu Boleh Tanya Nanti Lagi 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 Selamat Di Dunia Dan Akhirat Sekian Untuk Madri Hari Ini Semoga Bermanfaat Semoga Ramalkan Ilmunya Bustad Alhamdulillah Yurubilalamin Kita Tutup Pelajaran Kita Hari Dan Menganggap Pratuan Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.